Perilaku tak biasa Daliwasing sebelum meninggal dunia diungkapkan oleh Jennifer Copen. Aktris Jennifer Copen mengungkap suaminya, Yita Daliwasing, menunjukkan perilaku tak biasa sebelum meninggal dunia karena kecelakaan di kawasan Seminyak, Bali pada Kamis 19 Juli 2024 pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Jennifer Copen menyebut suami minta dipeluk seraya bilang akan mencintai istri tersebut hingga maut memisahkan. Diketahui Jennifer Copen masih diselimuti duka yang mendalam usai kepergian sang suami Yita Daliwasing. Daliwasing meninggal dunia pada Kamis 19 Juli 2024 pukul 2 Wita karena kecelakaan di kawasan Seminyak, Bali. Jennifer Copen pun tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Aktris kelahiran Bali itu beberapa kali mengungkapkan perasaannya melalui Instagram story-nya. Terbaru Jennifer menceritakan momen terakhirnya dengan sang suami. Malam sebelum kamu pergi ninggalin aku, aku masih ingat kita pelukan sambil nonton film di kamar. Terus aku nanya ke kamu, emang kamu bisa ya mencintai aku selamanya sampai aku nenek-nenek. Dan kamu pun menjawab, aku akan mencintai kamu sampai maut memisahkan kita. Hanya maut yang bisa misahin kita Jen, tulis Jennifer pada Instagram-nya. Aku cuman ketawa tanpa sadar kalau maut benar-benar bakal misahin kita secepat itu. Dali tampak memberikan tanda sebelum kepergiannya. Pasalnya Dali meminta peluk dan cium kepada Jennifer lebih dari sekali. Seperti ada yang berbeda, Jennifer tak menyadari bahwa pelukan dari Dali itu adalah yang terakhir kalinya. Jennifer pun berkata apabila ia tahu bahwa itu adalah momen terakhirnya. Akhirnya, ia ingin memeluk Dali lebih lama lagi. Akwis bernama lengkap Jennifer Rochelle Copen tersebut merasakan perubahan sikap dari sang suami. Jennifer merasa Dali lebih manja kepadanya. Dikatakan Jennifer Dali mendadak ingin terus dekat dengannya. Padahal biasanya Jennifer lah yang bersikap seperti itu. Jennifer pun merasa menyesal mengapa ia harus mendorong suaminya ketika ingin memeluknya meskipun hal tersebut bercanda. Anda ia tahu bahwa itu adalah saat terakhirnya bersama Dali. Mungkin Jennifer tak akan mengatakan itu. Merasakan kesedihan yang mendalam, Jennifer masih berharap Dali kembali. Jennifer Copen masih berusaha memproses situasi yang dialaminya. Melalui unggahan Instagram story terbarunya, Jennifer Copen mengungkapkan rasa terima kasih untuk dukungan yang diberikan kepadanya. Kepergian sang suami untuk selama-lamanya menjadi luka terdalam bagi Jennifer Copen saat ini. Terlebih, ia masih memiliki seorang anak yang bernama Kamari. Jennifer bangga memiliki Papa Dali atau Dali Wasing dikarenakan orang Indonesia semuanya sangat menyayangi dan turut mendoakan Papa Dali. Ternyata kepergian Papa Dali untuk selama-lamanya bukan hanya meninggalkan duka untuk Jennifer Copen, tetapi untuk seluruh fans dari Papa Dali atau Dali Wasing. Terima kasih telah menonton!